member-member pantom chapter bandung mengandakan kegiatan-kegiatan di pantai kerapa pangandaran ingin tahu kegiatannya guys simak terus videonya halo guys gimana kabarnya semua Alhamdulillah baik-baik semuanya kembali lagi di channel luantok bersama saya Budi dan Mawan di video kali ini saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan member-member pantom chapter bandung yang dipimpin oleh Om Selamat yang gatering bersama di pantai kerapa bandung pada tanggal 21 Maret 2021 pada hari minggu dan diikuti oleh seluruh member-member pantom chapter bandung ini guys gatering member ini juga diikuti oleh pengurus pusat Om Yaya ini dan tujuan dari gatering member pantom chapter bandung ini adalah yaitu untuk memperkenal silaturahmi persaudaraan menjalin persaudaraan dan juga memperkenal kebersamaan antara member-member pantom yang sudah lama tidak gatering karena adanya pandemi covid-19 ini guys perlu diingat guys gatering member pantom chapter bandung ini menerapkan protokol pemerintah yaitu tiga air yang pertama memakai masker yang kedua mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun yang ketiga adalah menjaga jarak guys telinges tidak sudah panjang lebar tonton terus video ini kalau memang video ini adalah bermanfaat menghibur serta menginspirasi bagi anda semua jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Iwantok ini guys oke guys selamat nonton bisa dilihat di liputan ini guys satu persatu member-member pantom chapter bandung sudah memasuki area berkumpul di alun-alun Manonjaya Tasik Malaya yang nantinya akan berangkat bersama-sama dengan konvoi guys perjalanan konvoi dari alun-alun Manonjaya Tasik Malaya menuju pantai Karapyak Pangandaran yang langsung dipimpin oleh ketua pantom chapter bandung Om Samet memakan waktu lebih kurang 2 jam guys bisa dilihat di liputan ini member-member pantom chapter bandung banyak sekali yang ikut mensukseskan acara gathering member dengan kemah bareng di pantai Karapyak Pangandaran ini guys ini menandakan bahwa member-member pantom chapter bandung ini sangat akrab dan solid sekali bisa dilihat di penampakan ini guys ketua pantom chapter bandung yaitu Om Samet baru memasuki area tempat berkumpul serta memasuki parkeran di alun-alun Manonjaya Tasik Malaya ini guys setelah beramah tamah sebentar antar member-member pantom chapter bandung ini maka member-member ini siap berangkat ke lokasi gathering member yang langsung dipimpin oleh Om Selamet lanjut break semongkong 2 jam kemudian member-member pantom chapter bandung yang perjalanan konvoinya dipimpin oleh Om Samet sampai di lokasi gathering member di pantai Karapyak Pangandaran ini guys bisa dilihat di liputan ini guys member-member pantom chapter bandung sudah menyewa tenda-tenda untuk menginap di pantai Karapyak Pangandaran ini Tujuan gathering member dengan kemah barang member-member pantom chapter bandung ini yaitu yang pertama untuk mempererat silah turami persaudaraan dan mempererat kebersamaan antar member-member agar tambah akrab dan solid yang kedua untuk mengeksplor pantai Karapyak Pangandaran ini agar dikenal oleh para wisatawan-wisatawan lokan dan mancanegara di liputan gathering member-member pantom chapter bandung di pantai Karapyak Pangandaran ini juga dihadiri oleh pengurus pusat dari Pantai Karapyak Pangandaran dan Om Suyidnya serta dari pantom chapter Bekasi Om Jeki sebagai ketua sebagai ketua pantom chapter Bekasi ya inilah guys situasi pagi hari di pantai Karapyak Pangandaran tempat kemah bareng member-member pantom chapter bandung yang suasalnya pantainya masih seti dan masih asli dan belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara guys perlu anda ketuai juga guys pantai Karapyak Pangandaran ini disitu juga Pantai Sulga Karang karena banyak karang-karangnya di tepi-tepi pantai ini guys ini suatu pantai yang menawarkan ketenangan lengkap dengan pemandangan yang cantik dan masih alami serta pantai ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lainnya guys pantainya masih sepi dengan banyak batu karang yang dimilikinya makanya disebut Pantai Surga Karang di Pangandaran ini guys pantai ini mempunyai daya tarik hamparan pasir putih sepanjang kurang lebih 5 km dengan batu-batu karang di tepi pantai dan di pepatuan karang tersebut terdapat banyak biota laut seperti rumput laut bisa dilihat di liputan ini guys member-member Pantom chapter Bandung dan tamu setelah sarapan pagi bersama-sama di dekat kemah di Pantai Karapak Tanandaran maka acara selanjutnya yaitu persiapan pulang ke rumah dengan konvoy guys oke guys apabila video ini menurut anda menghibur bermanfaat serta menginspirasi bagi anda maka jangan lupa tekan tombol pocok kanan bawah yang berluku mobil penter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih